Halo, gimana kabarnya? Karena beberapa hari lagi adalah bulan Ramadan Jadi pertama-tama Aku akan mengucapkan Mohon maaf, layan dan batin Terutama untuk subscriber dan viewers Di aku Oke, kali ini aku mau ngasih rekomendasi Dan juga review Sendal wanita, karena sebentar lagi Bulan puasa Pasti beberapa daya kalian juga udah nyiapin lah Yang namanya baju-baju lebaran Sedal sendal lebaran, kayak gitu Mungkin ini juga bisa jadi referensi Buat kalian yang lagi mau cari Sendal untuk lebaran Sekarang aku mau review sendal dari Brand Dari brand Melisa, ya mungkin beberapa Dari kalian dan bahkan dari Kalian juga udah banyak yang tau lah ya Brand Melisa ini Dan seperti yang kamu tau, kalau Sendal-sendal Melisa ini koleksinya itu lucu-lucu Banget, cute-cute banget, apalagi ya Sendal-sendal anaknya gitu kan Jadi aku tuh pengen banget Sendal Melisa beberapa tahun yang lalu Dan aku lagi nungguin yang warna hitam Ini akan aku tuh lebih suka yang warna-warna hitam Coklat ataupun abu-abu Pokoknya yang bisa mix and meshnya itu gampang lah gitu Gak ribet Tapi setelah aku tunggu-tunggu kok Gak ada gitu yang Apa ya Yang cocok gitu buat selera aku Yang cocok sama selera aku tuh gak ada Sekali gak ada warna hitam Tapi modelnya itu kayak rame banget Misalkan pitanya itu besar banget Terus terlalu banyak kayak Blink-blink-blinknya Kayak gitu Akhirnya aku skip-skip-skip Sampai akhirnya aku tuh Suka banget sama model Sendal Melisa yang mau aku review ini Karena model itu simple Meskipun ada pitanya Tapi simple banget Pokoknya cocok banget sama selera aku Tapi aku nungguin terus warna hitamnya Pas aku tanya ke seleranya Ternyata gak ada yang warna hitam Untuk koleksi ini Akhirnya daripada aku kepikiran Dan aku juga penasaran Ya udah aku beli aja warna yang Yang mau aku review itu Warna kayak brown sama Meta apa namanya Brown sama camel gitu lah ya Ini dia sendalnya Ini tuh sendal Melisa Apa ya Harmonic square chrome Brown and caramel metal Ini warnanya tuh kayak coklat-coklat gitu ya Dan emang ini tuh Ya daripada aku beli yang warna pink Atau yang warna-warna cerah kayak gitu Dan aku nungguin warna hitamnya Ternyata untuk koleksi ini tuh gak ada Jadi aku beli aja yang warna Brown caramel ini gitu Daripada aku kepikiran terus Pengen beli Kita punya keburu abis Karena emang pas aku beli ini Ini sisa stoknya tuh Cuman tinggal dua Yang size 37 dan 39 Yang aku beli ini size 39 Jadi ya udah aku langsung beli aja Meskipun ada warna hitam Padahal ini bagus sih Kalau misalnya ada warna hitam kayak gitunya ya Apalagi ini nih Ininya tuh kayak bling-bling gitu Jadi cocok banget emang Buat dipake hangout Ataupun casual kayak gitu Apalagi kondangnya juga Ini buat kepesta kayaknya masih cocok ya Karena modelnya ada pita-pitanya Terus ini kayak ada warna Kayak cerah gitu Apanya kayak bling-bling gitu ya Yang ini Tali-tali ini ya Aku kasih tau deskripsinya Eh ini jatuh Jadi ini tuh bahannya tuh PVC ya 100% PVC Di sini juga ada keterangannya Terus dia itu Apa ya Lentur Lentur ini enak banget ya Meskipun dia tuh bahan PVC Dan emang itu lumayan kokoh gitu Tapi ternyata dia tuh lentur Kayak gitu Jadi ini emang cantik banget ya Simple pokoknya buat kamu Yang pengen-pengen punya sedal melisa Tapi pengen Atau lagi nyari Yang modelnya tuh simple Aku saranin ya Ini ya Yang square chrome Tadi apa tadi Harmonic Apa ya Susah banget Harmonic square chrome Itu warnanya Kalau gak salah Yang satunya tuh warna beige Jadi lebih kayak Lebih cerah gitu ya Kalau warna beige itu Di bawahnya warna coklat Jadi kayak Lebih ke putih gitu kali ya Putih coklat Coklat Tapi lebih ke Kayak lebih ke putih Kayak gitu Cuman aku udah suka ini Karena emang bisa mix and match Ke baju-baju yang lain juga Terus Dia itu Hypoallergenic Hypoallergenic Jadi Aman ya Buat yang alergi-alergi Bahan-bahan tertentu Ini tuh bahannya tuh Ada hypoallergenic juga Terus bubblegum sand Kayak Bubblegum itu kayak Permain karet gitu gak sih Aku gak paham Terus Yang pasti made in Brazil ya Karena emang Sendal Melisa ini kan Emang asalnya dari Brazil Dan ini tuh Made innya Made in dari Brazil Karena aku belum nemu Sendal Melisa yang made in Calina Atau made in apapun Gak tau sih tuh KW atau asli Aku gak tau Tapi banyak banget Dijual di marketplace Sendal Melisa itu Harganya sekitar 100-200an Dan aku yakin sih Udah pasti itu KW ya Nah tapi Yang aku kurang suka Dari sendal Melisa ini Yang pertama Ternyata Size-nya tuh kegedean Jadi jujur Aku tuh kurang nyaman Pakainya Aku biasa pake Size 39 Dan ini pun aku beli Yang size 39 Tapi pas aku pake Itu kayak lagi pake Size 40 Jadi lumayan ada space Di kakinya itu Segini nih Pas aku pake Itu pas banget Di huruf M Jadi masih ada Sekitar 1 cm-an lah ya Size Apa namanya Spare-nya gitu Spacenya Jadi pas aku pake Pun kayak gimana ya Kayak kurang nyaman Dan untungnya Untuk yang bagian ininya Pas aku pake Gak terlalu ngelus banget Jadi ya masih ada space Cuman gak gede banget Tapi tetep aja ya Kurang nyaman Karena kayak masih Gak pas banget gitu Kayaknya Kalo misalkan kalian mau beli Aku saranin belinya tuh Satu size lebih kecil Dari size yang biasa Kamu pake Misalnya kamu beli size 39 Mendingan kamu beli Yang size 38 Karena ini beneran Gede banget Jadi aku tuh bener-bener gak nyaman Karena biasanya aku mau pake Sendal apapun Dari merek apapun Selalu size 39 Gitu Kalaupun emang ada space Gak terlalu lebar banget Spacenya Tapi kalo ini lumayan loh Jadi pas aku pake tuh Kayak kurang nyaman gitu Ditambah ini Bahannya tuh kayak licin ya Pake sendal ini Dalam keadaan kaki basah Itu kurang nyaman banget Dan aku kira tuh bakalan empuk Ternyata enggak Ini lumayan kasar Eh bukan kasar keras Kokoh Tapi ternyata lentur ya Lentur banget Jadi nyaman sih Sebenernya kalo misalkan ukurannya Pasti nyaman Cuman Karena ini size-nya kegedean Jadi jujur aku tuh Berumur gak nyaman banget Gitu pakenya Tapi ya So far lumayan lah ya Bagus Jadi bisa dipake untuk casual Bisa dipake juga Untuk kayak kondal Ini masih cocok banget Karena emang Modelnya itu cantik banget loh Kebalik Eh kebalik Dan by the way Ini tuh harganya Sekitar 600 ribuan gitu ya 640 Apa 630 Pokoknya 600 lebih gitu harganya Dan emang worth it banget Karena emang bahannya sebagus ini Yang penting Size-nya itu pas lah Sama kaki kamu Biar gak ngerasa kekecilan Ataupun gak ngerasa kebesaran Jadi biar nyaman Dan biar kamu juga puas Karena ini size-nya terlalu besar Jadi aku kurang puas Tapi yaudah So far Karena bahannya bagus Modelnya juga bagus Jadi ya ketutup lah Rasa kecewa aku Yang review sendal Melissa dari aku Pokoknya buat kamu Yang lagi cari sendal untuk lebaran Ataupun sendal yang dipake Untuk daily Sendal yang casual Kayak gitu Tapi bisa dipake untuk kondangan juga Sendal Melissa yang square harmoni Ini cocok banget Pokoknya pilihan yang tepat Karena modelnya itu simple Tapi gak terlalu simple banget Tetep ada bling-blingnya Kayak gitu Dan gak terlalu rame banget Cocok buat kamu yang penyuka Sendal simple Tapi tetep keliatan elegan Tetep keliatan kayak kecewean Kayak gitu Worth it banget Apalagi misalkan saja itu Pas banget di kaki kamu Thank you for watching Bye-bye 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 Bye-bye